Akibat menung robos, palang pelintas kereta api, kendaraan minibus tertabrak kereta api penumpang di perlintasan kereta api Natar, Lampung Selatan. Akibatnya kejadian itu, satu orang tewas di lokasi sementara pengembudi minibus kritis. Peristiwa minibus tertabrak kereta api ini terjadi di perlintasan kereta api Diasa Beranti, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Dalam video amatir dari ponsel, warga terlihat kondisi minibus ringset, parah di bagian belakang dan samping kiri. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika minibus berpenumpang dua orang melaju menuju jalan lintas Sumatera. Saat melintas di perlintasan kereta api berpalang pintu Diasa Beranti, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, pengembudi minibus diduga tidak memperhatikan situasi di perlintasan kereta api. Secara bersamaan melintas kereta api penumpang Kuala Stabas dari arah Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Karena jarak begitu dekat, tebrakan pun tidak dapat terelakkan. Kereta penumpang Kuala Stabas menghantam sisi kiri minibus. Akibat tantaman, kereta api penumpang Kuala Stabas yang melaju dengan kecepatan tinggi, minibus terpental hingga menghantam dua warung milik warga yang berada di sekitar perlintasan kereta. Akibat insiden tersebut, satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian. Sementara, pengembudi mobil kondisinya kritis. Warga mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit di Kanatar. Kedua korban merupakan ibu dan anak. Jadi depan itu mobil, dia tengah, belakang mobil, maju salah, mundur salah, gak bisa, kecepit dia. Itu palang pintu udah ditutup, itu gimana? Ya palang pintu udah dikasih tau lah, dari tutup dia orang. Jadi posisi dia udah begitu, menutup mobil udah gimana? Gak bisa, ngepress. Dia udah diingatkan ya bang? Udah diingatkan. Sampai loncat-loncat yang penjaga itu bang. Tapi nekat ya bang? Nekat aja masih. Terus ketabrak ya bang? Ya. Ketabrak ya bang? Ketabrak. Keseret ini bang? Keseret lah, ada 40 meter. Itu korbannya gimana bang? Kalau korbannya ya, ninggal di tempat lah yang perempuan. Satunya bang? Satunya sekarang. Kritis ya bang? Kritis. Disini ini sering gak sih bang, kejadian bang? Semenja, memang kalau waktu dulu belum dijaga, setahun tuh bisa 3-4 kali kena bang. Iya. Tapi kalau waktu dijaga, ini udah gak ada yang kejadian. Kecuali diorang melanggar sendiri gitu loh. Bandel. Contohnya ini, kejadian ini. Kenapa bandel? Udah disuruh maju gak mau. Mundur gak mau. Ya udah, kecepit tengah. Akhirnya mobil datang lagi yang belakang. Mau mundur maju gak bisa. Dari Lampung Selatan, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.